Intro Video kali ini merupakan lanjutan video sebelumnya tentang sejarah kepolisian Republik Indonesia dimana di video sebelumnya sudah saya bahas tentang sejarah Polri pada masa awal kemerdekaan Video kali ini akan saya bahas lagi sejarah Polri pada masa Orde Lama Dengan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 setelah kegagalan konstituante Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 Jabatan Perdana Menteri Al-Mahrum Insinyur Juanda diganti dengan sebutan Menteri Pertama Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Kepres nomor 153 tahun 1959 tertanggal 10 Juli dimana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara Ex Officio Pada tanggal 13 Juli tahun 1959 dengan Kepres nomor 154 tahun 1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan surat edaran Menteri Pertama Nomor 1 Garis Mering MP Garis Mering RI tahun 1959 ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian sebagai ganti dari jawatan Kepolisian Negara Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian Komisaris Jenderal Polisi RS Cokro Denmojo menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme Kepolisian Pada tanggal 15 Desember 1959 Komisaris Jenderal Polisi RS Sukanto Cokro Denmojo mengundurkan diri setelah menjabat Menteri Muda Kepolisian sehingga berakhirlah karir kebapak Kepolisian Republik Indonesia tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959 Berdasarkan Kepres Nomor 21 tahun 1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional Tanggal 19 Juni tahun 1961 DPRGR mengesahkan Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 tahun 1961 Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur abri yang sama derajatnya dengan TNI AD, AL, dan AU Dengan Kepres Nomor 94 tahun 1962 Menteri atau Kasak, Kasat, Kasal, Kasau, Jaksa Agung Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan Keamanan Dengan Kepres Nomor 134 tahun 1962 Menteri diganti menjadi Menteri atau Kepala Staf Angkatan Kepolisian Kemudian sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian yang disikat Menpangak Dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintah Negara Dengan Kepres Nomor 2 90 tahun 1964 Kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut 1. Merupakan alat negara penegak hukum 2. Koordinator Polsus 3. Ikut serta dalam pertahanan 4. Pembinaan Kamtipnas 5. Kekaryaan 6. Sebagai alat revolusi Berdasarkan Kepres Nomor 155 tahun 1965 Tanggal 6 Juli 1965 Pendidikan Akabri disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang Sementara pada tahun 1964 dan 1965 pengaruh PKI bertambah besar karena politik Nasakom Presiden Soekarno Dan PKI mulai menyusupi mempengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan Sampai disini dulu video kali ini Di video selanjutnya akan saya bahas lagi sejarah Polri di masa Orde Baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.